Intro Sebanyak 450 prajuri TNI dari Batron Infantri Raider Kusus 115 Amacan Loser tiba di Aceh. Setelah pernah tugas melaksanakan misi Satgas, pengamanan perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini selama setahun lebih. Kepulangan Satgas Yonip Majan Loser disambut dengan upacara tradisi satuan berlangsung di Pelabuhan Kerungkuku, Kecamatan Dewantara, Kapubatan Asia Utara pada Sabtu 17 Agustus 2024. Pangdam Iskandar Muda Majen TNI Niko Fahri Jali yang diwakilkan Kastem IM, Brigjen TNI Ayi Supriyadna sekaligus memimpin upacara, menyampaikan apresiasi dan selamat datang kembali di bumi serami Mekah, pergi dan pulang dalam keadaan sehat. Bagi prajurit, keberhasilan dalam melaksanakan tugas operasi merupakan kehormatan dan kebanggaan, karena telah pengabdikan jiwa dan raganya kepada bangsa dan negara. Satgas Pamtas RI PNG ke wilayah Yonip 115 Majan Loser yang telah melaksanakan tugas dengan dedikasi dan tanggung jawab, serta menjaga nama baik Kodam Iskandar Muda. Begitupun semangat dan disiplin yang ditunjukkan oleh para prajurit Yonip Majan Loser selama penugasan, merupakan ruh bagi setiap prajurit sangga marah sejati dimanapun mereka bertugas. Batalan Impanteri Yonip 115 Majan Loser merupakan satuan tempur di bawah Korem 012 Tengku Umar, Sejaran Kodam Iskandar Muda, yang berlokasi di Desa Pasir Asahan, Kecamatan Pasir Raya, Kabupaten Aceh Selatan. Alhamdulillah berbelalamin, hari ini menandakan bahwa Satgas Yonip 115 Majan Loser berakhir. Mereka ini melaksanakan tugas pengamanan negara selama 17 bulan. Walaupun sifatnya pengamanan kewilayahan yang berada di Papua New Guinea, itulah salah satu bentuk dan wujud pengabdian prajurit kepada bangsa dan negara. Alhamdulillah mereka berangkat dan kembali semuanya prajuritnya dalam keadaan sehat dan utuh. Pesan kepada prajurit, tetap jaga kesehatan, tetap jaga fisik, tetap jaga keharamortisan rumah tangga, seperti yang tadi kami sampaikan. Mudah-mudahan harapan kita tahun 2026 mereka diprosisikan untuk menjadi penubasan luar. Para prajurit Majan Loser tiba kembali di profesi Aceh, melalui pelabuhan kurungkuku Aceh Utara menggunakan kapal KRI Teluk Calang 524. Bupacara penyambutan dihadiri sejumlah pejabat, yakni Dandrenol Sat Satulilawangsa, Kolonel Infantri Al-Imran, Dandrenol 12 Tengke Umar, Kolonel Infantri Deni Gundawan, dan Lana Losmawai, Kolonel Laut P. Andi Susanto, sejumlah PJU Kodem Iskandar Muda, serta Tama Undangan Prokopimda, Kota Losmawai, dan Aceh Utara yang hadir. Jangan lupa untuk bahagia! Jangan lupa untuk bahagia!